Kita ke informasi berikutnya, pemirsa terkait saksi sekaligus terdakwa Richard Eliezer yang mengaku mendapatkan telepon seluler baru dari Ferdi Sambo pada tanggal 10 Juli malam atau dua hari setelah peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat. Hal ini menjadi salah satu kesaksian Richard dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar sejak selasa pagi. Richard menjelaskan pada Rabu 10 Juli malam dirinya bersama Kuatma Ruf dan Riki Rizal dipanggil Ferdi Sambo dan mendapat telepon seluler merek iPhone 13 Pro Max baru. Sebelumnya Ferdi Sambo menanyakan jenis HP yang digunakan dan meminta istrinya untuk mengecek ketersediaan ponsel dan membagikan kepada ketiganya. Richard mengaku saat itu Ferdi Sambo juga menjanjikan uang untuk ketiganya. Uang yang telah disiapkan dalam amplop dalam pecahan dolar itu bahkan telah diperlihatkan kepadanya. Menurut Richard, Sambo berjanji akan membagikan uang tersebut bulan mendatang. Yang mulia tepatnya. Kapan handphone itu diberikan? Pada di sini ya. Pada di sini? Siap. Bapak menanyakan dulu yang mulia. Kalian pakai HP apa? Kebetulan Bang Riki sudah pakai iPhone, Om Kuat masih pakai Samsung, saya pakai Redmi yang mulia. Jadi Bapak bilang, gantilah pakai iPhone lah. Baru tanya ke Ibu, masih ada nggak sisa HPnya, Ma? Terus Ibu naik, bawa turun HP itu yang mulia. Apa itu uang itu diberikan? Uang sudah ada di situ yang mulia. Uang sudah ada di situ? Dalam bentuk amplop yang mulia. Dalam bentuk amplop. Siap. Dari mana saudara tahu bahwa itu dolar? Bapak yang kasih tahu yang mulia. Oh kasih tahu? Siap. Dengan bicara saja? Bukan dibuka ini dolar? Bukan. Bukan ya? Baik. Selain itu, dalam kesaksiannya, Richard kembali menceritakan soal pemberian iPhone dan rencana pemberian uang di rumah Saguling pada 10 Juli 2022. Richard juga membawa bukti sebuah foto yang menunjukkan kehadiran Putri Chandrawati saat itu. Dalam bukti foto tersebut menunjukkan tangan Putri yang memakai gelang. Diketahui dalam sidang sebelumnya, Putri Chandrawati membantah soal pemberian handphone dan rencana pemberian uang dua hari setelah peristiwa penembakan Yosua. Saat dijanjikan uang, tetapi foto ini menunjukkan bahwa saudara saat dijanjikan uang satu miliar dan handphone. Iya, itu ada kotak handphonenya yang mulia. Ini kotak handphone yang disiap. Sama ada kartu juga yang mulia. Nah. Itu disuruh ganti kartu pada saat itu. Jadi saudara posisi ngambil foto ini ada di sebelahnya saudara Ferdi Sambu? Iya. Masih sempat saudara ngambil gambar? Jadi pada saat itu yang mulia, kalau tidak salah yang mulia, lagi chattingan sama tunangan saya yang mulia. Oke. Jadi sempat kirim-kirim foto, saya bilang saya lagi sama Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.